Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengumpas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Claudia Permata Dinda berikut catatan redaksi polemik jam operasional Batu Barang. Intro Pemirsa puluhan mahasiswa yang tergabung himpunan mahasiswa Islam Cabang Jambi melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Jambi terkait operasional angkutan Batu Barang yang melintas di jalan lintas mendalo Simpang Ribu yang kerap memakan korban. Dalam hal ini mahasiswa meminta perhatian dari pemerintah Provinsi Jambi terkait operasional Batu Barang tersebut. Senin 8 November 2021, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam himpunan mahasiswa Islam Cabang Jambi menggelar aksi unjuk rasa dimulai dari Simpang 4 Lanei Pura, kawasan Gubernuran. Masa berkumpul di tengah-tengah Simpang 4 dan melakukan aksi bakar ban, dilanjutkan jalan menuju kantor DPRD Provinsi Jambi dengan membawa properti seperti keranda mayat. Aksi dengan membawa keranda mayat tersebut dilakukan dalam bentuk menunjukkan rasa keprihatinan terhadap korban dari kecelakaan lalu lintas yang banyak disebabkan oleh truk Batu Barang. Dalam aksi yang berpusat di depan pintu masuk DPRD Provinsi Jambi, terlihat mahasiswa yang berkumpul serta aparat kepolisian yang telah berjaga sedari awal. Suasana diskusi terjadi antara mahasiswa dengan aparat kepolisian di luar gedung. Dalam diskusi tersebut, polisi menawarkan perwakilan dari mahasiswa yang diizinkan masuk. Namun mahasiswa meminta semua masa masuk dengan tujuan mereka menyampaikan aspirasi untuk menemui Gubernur, Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Kapolda. Alhasil terjadi aksi saling dorong-mendorong antara masa dengan aparat kepolisian. Masa memaksa masuk ke gedung wakil rakyat untuk melakukan rapat di ruang paripurna, bahkan terlihat beberapa orang terlibat perseturuan kecil. Yasir Hasbi, Ketua Umum HMI Cabang Jambi menjelaskan, aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk mendesak pemerintah Provinsi Jambi dalam merealisasikan jalur khusus angkutan batu bara dan meminta kepada pihak Kapolda untuk menempatkan pas pengawasan khususnya di Jalan Lintas Mendalo. Pas tadi di dalam presidilis kita yang pertama itu kita mendesak pemerintah Provinsi Jambi untuk merealisasikan jalur khusus angkutan batu bara. Kemudian yang kedua kita meminta kepada pihak Provinsi Jambi, pihak Kapolda melalui Dirt Lintas, melalui Dishub untuk membuat pos pengawasan. Dalam kondisi unjuk rasa tersebut terlihat Sekda Provinsi Jambi Sudirman melakukan diskusi bersama masa unjuk rasa. Di kesempatan tersebut, masa unjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka terkait transportasi angkutan batu bara yang melintas di Jalan Lintas Mendalo. Sudirman Sekda Provinsi Jambi menuturkan, pemerintah Provinsi Jambi menerima aspirasi dari para mahasiswa terkait masalah jalan khusus truk batu bara serta jam operasional truk batu bara yang melintas di kawasan Mendalo. Di lain sisi, Ketua Umum HMI Cabang Jambi menuturkan, belum ada kepastian solusi konkret terkait jalur khusus dari pemerintah Provinsi Jambi. Iqbal, Jek TV, melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jambi mulai menindaklanjuti permasalahan penggunaan jalur dan jam operasional angkutan batu bara yang ada di Provinsi Jambi. Hal ini disampaikan melalui rapat internal yang dihadiri oleh beberapa OPD terkait guna menindaklanjuti permasalahan. Hasilnya, Sekda menyampaikan telah ada dua perusahaan yang memenangkan tender untuk pembangunan jalur khusus batu bara dengan alokasi anggaran Rp3 triliun dengan panjang jalan 140 km. Operasional Angkutan Batu Bara saat ini menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Provinsi. Terlebih lagi, pelanggaran yang diakibatkan oleh angkutan batu bara dapat berakibat fatal dan memakan korban jiwa. Selasa pagi, bertempat di Ruang Kerja Sekretaris Daerah Provinsi Jambi dilakukan rapat internal yang dihadiri oleh beberapa OPD terkait guna menindaklanjuti permasalahan penggunaan jalur dan jam operasional angkutan batu bara yang ada di Provinsi Jambi. Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyampaikan gagasan sementara pihaknya akan memberikan dua jalur alternatif sementara yang dapat digunakan oleh angkutan batu bara yaitu Jalan Lintas Sumatera Morabulian serta Jalan Baju Bang Tempino. Di samping itu, pemerintah Provinsi Jambi bekerjasama dengan Polda dan Dinas Perhubungan juga akan meletakkan pas pengawasan guna menindak angkutan yang melanggar peraturan. Selain itu, dirinya mengatakan untuk jam operasional angkutan batu bara yang telah diaspirasikan oleh para mahasiswa akan dilakukan kajian ulang oleh pemerintah Provinsi bersama OPD terkait. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan dan meminimalisir penumpukan angkutan. Sementara terkait rencana pembangunan jalan khusus batu bara, Sudirman menyampaikan hingga saat ini telah ada dua perusahaan yang memenangkan tender dengan alokasi anggaran 3 triliun rupiah dengan panjang jalan 140 km. Rian Chen Chen, Agil Nofri Jek TV melaporkan. Kita memberikan solusi alternatif berkait dengan jalur jalan yang akan ditempuh oleh angkutan batu bara. Jalannya seperti biasa, jalan lintas Sumatera, Morabulian, dan Tempano, Mendalo. Kemudian kita akan coba buka alternatif. Yang kedua, jalan dari Pajubang ke Tempano. Nanti akan kita rapatkan, kita akan rapat bersama nanti antara bupati, gubernur, beberapa bupati yang bagian dari termasuk Sarulangun dalam rapat itu. Ada dua alternatif jalan. Yang kedua, terkait dengan jam operasional. Kita juga sudah bahas pada penuntutan mahasiswa bahwa menjadi jam 21.00 sampai dengan jam 5 pagi ya. Itu kita coba kaji sementara. Karena sebelumnya sudah ada kajian dari Dinas Perhubungan kenapa dari jam 18.00 sampai dengan jam 6 pagi ini untuk meminimalisir agar tidak terjadi penumpukan. Nanti akan mudah-mudahan dalam rapat koordinasi itu sudah bisa diputuskan ya. Bagaimana dengan penambahan pos, bagaimana dengan jam operasional, sama dengan alternatif jalan yang akan kita lalui untuk angkutan batubara. Termasuk hari ini juga kita bahas terkait dengan jalan khusus. Jadi jalan khusus ternyata tahun-tahun sebelumnya sudah ada pihak perusahaan yang berminat untuk merealisasikan jalan khusus. Ternyata sampai hari ini kan belum selesai. Dan ada lagi yang peminat baru yang tadi sudah saya sampaikan kemarin ada dua perusahaan yang sudah menangkan tender untuk pelaksanaan jalan khusus itu alokasi dananya sekitar 3 triliun panjang buah jalannya sekitar 140 km. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi Sapuan Ansori akan bicara terkait polemik angkutan batubara yang terus mencuat terhusus pada Kabupaten Batanghari. Ada jalur alternatif yang sangat potensial di Batanghari sehingga angkutan batubara tidak lagi melewati kawasan mendalo. Belakangan ini polemik angkutan batubara di Jambi santer dibicarakan dimulai dari persoalan jam operasional hingga pelanggaran tonase. Anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi Sapuan Ansori mebeberkan solusi jalur alternatif angkutan batubara di Kabupaten Batanghari. Sebagaimana diketahui, polemik angkutan batubara terus mencuat Sapuan Ansori menuturkan bahwa dibutuhkan solusi jangka pendek menengah hingga jangka panjang dimana ia melihat saat ini lintasan batubara tersebut melintasi empat kabupaten kota yang berbeda tak terkecuali Kabupaten Batanghari juga turut dilintasi. Politisi Nasdem ini beranggapan perlu adanya kebijakan yang saling menguntungkan dan keberlangsungan investasi negara tetap terjaga agar berdampak positif bagi masyarakat. Terhusus pada Kabupaten Batanghari yang menuturkan saat ini telah memiliki sarana jalur alternatif darat hanya saja saat ini diperlukan anggaran guna persiapan jalur alternatif tersebut. Ada jalur alternatif yang sangat potensial di Batanghari rutenya itu melalui desa Ampelu tembus ke Bajubang dan berakhir di Tempino itu artinya angkutan batubara tidak lagi melewati kawasan mendalo. Dengan rute tersebut anggota Komisi 3 ini menilai akan mengurai kepadatan lalu lintas yang ada ditambah lagi hal itu selaras dengan berkurangnya potensi kecelakaan lalu lintas. Jadi kami akan berjuang selalu lewat kawasan Komisi 3 ini terhadap jalan yang akan dibuat strategis provinsi supaya menghindari kemacetan lalu lintas di Simpang Temesi sampai ke Bajubang dan kita mengarahkan mobil anggota itu lewat Bajubang supaya menghindari kemacetan yang ada jadi dia langsung membuat inkar selatan itu perencanaan kita terhadap pemerintah provinsi tolong supportnya dan semoga 2020 ini D.I.D. dan SK strategisnya dikeluarkan lupa itulah solusi yang dapat kita jalankan karena batubara adalah investasi juga investasi dan dipisah negara jadi kita saling bekerjasama yang baik antar pengusaha dan pemerintah provinsi tip and give-nya gimana pengusaha mempelancar harus lalu lintas Kedati demikian, ia mendorong pemerintah provinsi Jambi agar segera merealisasikan jalur khusus tersebut apalagi sejauh ini Bupati Batanghari telah mengkoordinasikan hal tersebut pada pemerintah provinsi Jambi pemirsa pembelian solar di SPWU dalam kota Jambi kini dibatasi hal ini berdasarkan keputusan wali kota Jambi tentang surat edaran pembatasan pembelian BBM jenis solar 30 liter untuk kendaraan roda 6 peraturan pembatasan ini juga telah diberlakukan dan dilakukan pengawasan oleh tim gabungan pembatasan pembelian BBM jenis solar saat ini telah diberlakukan untuk kendaraan roda 6 seperti mobil batubara, truk sawit, dan lain sebagainya pembatasan ini dilakukan guna mengatasi persoalan macet panjang akibat antrian bahan bakar minyak jenis solar di sejumlah SPBU yang ada di kota Jambi pembatasan ini diberlakukan sesuai dengan keputusan wali kota Jambi yang dikeluarkan beberapa hari lalu mengingat laporan balai transportasi darat mobil batubara yang melewati kota Jambi mencapai 4.000 mobil selain itu juga antrian pengisian bahan bakar minyak tidak boleh keluar dari halaman SPBU berdasarkan keterangan Markos P selaku saat gas pengawas SPBU unit Nusa Indah menuturkan setidaknya ada sekitar 10 personil gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemberlakuan pembatasan pembelian BBM jenis solar 30 liter per mobil ini dirinya pun menambahkan untuk suasana dan antrian masih kondusif dan belum ada respon negatif dari masyarakat sehingga masih aman dan terkendali untuk pelaksanaan tugas disini untuk jumlah personilnya ada sekitar 10 personil jadi sementara disini dibempatkan untuk pelaksanaan baru hari ini untuk edaran kemarin sudah disampaikan pelaksanaan per hari ini tanggal 8 untuk pelaksanaan di lokasi kompensin sementara masih kondusif untuk kendala masih belum ada kendala masih aman terkendali untuk sementara untuk berhari ini termasetan antrian tidak ada jadi aman tertib dengan adanya pemberlakuan pembatasan pembelian BBM jenis solar ini diharapkan bagi masyarakat khususnya masyarakat kota Jambi dapat memperoleh minyak dengan mudah tanpa harus menunggu antrian yang panjang Pemprov Jambi mendirikan posko terpadu pengawasan angkutan batubara di kawasan Pijuan Moro Jambi bagi angkutan yang melanggar akan dihentikan oleh petugas hingga pukul 18.00 Pemerintah Provinsi Jambi akhirnya mendirikan posko terpadu pengawasan angkutan batubara di kawasan Pijuan Moro Jambi tepatnya di kawasan SMA Negeri Titian Teras Abdurrahman Sayuti posko ini bertujuan menertibkan angkutan batubara yang beroperasi di luar jam yang telah ditentukan yakni mulai pukul 18.00 hingga 6.00 posko penyekatan ini didirikan hingga tanggal 16.00 November 2021 kegiatan penyekatan ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi oleh himpunan mahasiswa Islam yang telah melakukan orasi tentang angkutan batubara beberapa waktu lalu selain itu posko ini nantinya akan mengatur lalu lintas angkutan batubara sehingga tidak terjadi kemacetan di kawasan Mendalo Moro Jambi dan Simpang Rimbo Kota Jambi pada malam hari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi Faryal Adiputra mengaku persoalan operasional angkutan batubara yang melanggar jam yang telah ditentukan tidak akan selesai meski sudah dilakukan tindakan Gakum dirinya berharap pihak ESDM Provinsi Jambi dapat berkoordinasi dengan pengusaha tambang agar tidak mengisi batubara pada pagi dan siang hari ini kita menindaklanjuti apa yang disampaikan aspirasi dari teman-teman dari HMI yang kemarin melaksanakan operasi untuk bendalan batubara ini kita tindakan lanjut lagi hari ini kita bisa lihat di pagi hari ini masih ada juga yang melaksanakan operasional menyalih aturan jam operasional kendaraan batubara ini nah ini perlu kita tertibkan pemirsa sebanyak 383 personel Polri diterjunkan dalam operasi Zebra Siginjai 2021 pelepasan dipimpin langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo di lapangan hijau Polresta Jambi Senin pagi operasi Zebra Siginjai 2021 mulai digelar 15 hingga 28 November 2021 hal ini dibuka langsung oleh Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo saat menggelar apel pasukan operasi Zebra 2021 Irjen Pol Rahmat Wibowo mengatakan operasi Zebra Siginjai 2021 ini akan fokus pada penindakan balap liar kendaraan kenal pot brong dan truk batubara yang melebihi kapasitas atau overload sebanyak 383 personel Polda Jambi dan jajaran dikerahkan dalam operasi ini Kapolda mengatakan dalam kegiatan ini memang merupakan kegiatan kepolisian terpusat akan tetapi dalam pelaksanaannya Polda Jambi meminta bantuan TNI Satpol PP dan dinas perhubungan bantuan personal tersebut terutama pada penindakan truk batubara yang saat ini menjadi pusat perhatian Rahmat juga mengimbau kepada para sopir truk batubara agar tidak memuat atau memodifikasi angkutannya untuk memuat batubara lebih dari ketentuan karena dapat dikenakan pidana Kemulai operasi Sebera Sikinjai 2021 dengan empat sasaran sasaran yang pertama adalah balap liar dan penertiban penelpot krom juga kendaraan-kendara yang overload serta ada kegiatan simpatik berupa peningkatan vaksinasi jadi sambil operasi petugas yang melaksanakan akan melaksanakan kegiatan-kegiatan vaksinasi dari kami dari kegiatan Polda mengarahkan 383 personil ini merupakan operasi kepolisian terpusat namun nanti dalam pelaksanaannya kita akan juga meminta bantuan dari rekan-rekan TNI dan dinas perhubungan selain itu Kapolda juga meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi atau Kabupaten Kota untuk memperbaiki ruas jalan yang rusak dan memperlebar jalan agar tersedia kantong-kantong parkir yang selama ini juga kerap menjadi pemicu kecelakaan yang melibatkan truk berponase baik batubara atau CPO Rabu pagi 17 November bertempat di ruang pola kantor gubernur Jambi pimpinan daerah Provinsi Jambi dengan Kepala Badan Intelijen Daerah Jambi Bupati Pimpinan Perusahaan Pertambangan Pemilik IUP dan Asosiasi Transporter Batubara telah menyepakati komitmen bersama terkait pengendalian permasalahan angkutan umum batubara Gubernur Jambi kembali menggelar rapat bersama dalam pembahasan mencari solusi terkait permasalahan angkutan batubara di Jambi Sebelumnya pada Senin 15 November lalu ia bersama pihak-pihak terkait telah melaksanakan rapat namun saat itu pihak dari pengusaha batubara tidak hadir Rapat lanjutan yang dilaksanakan pada Rabu pagi 17 November 2021 di ruang pola kantor gubernur ini pun dapat menghadirkan para pengusaha batubara baik itu pimpinan perusahaan ataupun para pemilik IUP Dari hasil rapat kali ini Al-Haris berharap kegiatan tambang batubara baik mulai dari lokasi pertambangan hingga menuju stok pil dapat berjalan dengan lancar terutama sopir-sopir yang saat ini sedang tidak bekerja dapat kembali bekerja dan semuanya berjalan dengan lancar Haris menambahkan terlebih saat ini jalur sementara untuk angkutan batubara sudah disiapkan dan ungkap Al-Haris pihaknya sudah meminta Polda Jambi dan Disub Provinsi Jambi untuk siapkan rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan Morabulian Bajubang Tempino Pemerintah Provinsi Jambi berharap mereka semua sepakat dan tak ada lagi hal yang mengganggu jalannya angkutan batubara Jambi ini intinya pertama adalah hari ini kita bangun commitment dengan pengusaha juga kemarin tidak ada pengusaha hari ini lebih kepada bagaimana angkutannya lancar pengusaha tidak rugi jalan semuanya jalan semuanya agar supaya sopir-sopir kita bisa langsung kerja langsung bisa ngangkut kembali luasnya sudah kita icapkan semuanya dengan rambu-rambu yang benar dari pakapoda dan jalan Jambi Lantas disub juga sama nah pengusaha juga paham situasi ini berikut isi komitmen bersama pengendalian permasalahan angkutan umum batubara pemerintah daerah memberikan toleransi muatan angkutan batubara maksimal 8 ton ditambah dengan bobot kendaraan pemerintah daerah mengejukan ke pemerintah pusat masukkan batubara sebagai bahan penting harus ada rasionalisasi biaya angkut batubara yang melibatkan pemilik iup dan transportir pemilik iup harus mengeluarkan CSR atau kompensasi untuk masyarakat di sepanjang jalur yang dilewati angkutan batubara khusus untuk bajubang dan tempino agar didirikan pos-pos pengamanan jam operasional angkutan batubara melalui tembesi pukul 18 sampai dengan 6 WIB dan disiapkan kantong parkir menuju tembesi pemasangan rambu-rambu sepanjang jalan bajubang dan tempino optimalisasi jembatan timbang pengaturan bahan bakar agar tidak terjadi antrian angkutan batubara di SPBU untuk mempermudah komunikasi agar dibentuk asosiasi pemilik iup dan asosiasi pemilik kendaraan atau transportir serta pemegang iup yang bekerja sama dengan transportir agar menggunakan truk dengan nomor polisi wilayah Jambi transportir angkutan batubara sepakati pengalihan jalur dan jam operasional lintasan batubara dari mulut tambang menuju pelabuhan Talang Duku dimana semula jalur lintas batubara melewati rute jalan Morabulian Pijuan Mendalo menuju kota Jambi dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini mewakili tim redaksi yang bertugas saya undur diri sampai jumpa JTV Inspirasi Kitor berdasarkan rapat bersama tentang solusi angkutan umum batubara pada Rabu 17 November kemarin Gubernur Jambi memutuskan jalur lintas batubara sementara melewati Tempino Bajuba sementara itu untuk pihak perusahaan dan transportir muatan truk batubara sepakat untuk rekayasa lalu lintas kemudian mereka juga sepakat untuk membantu pembuatan jalur khusus namun setelah adanya jalur khusus tersebut kapasitas muatan tidak ada lagi batasnya pimpinan transportir PT Kaisar Batanghari Yudi Harbama mengatakan mau tidak mau melaksanakan kebijakan dan kesepakatan yang ada sementara itu pihak pemerintah terus melakukan evaluasi guna penyelesaian permasalahan batubara dan bisa berjalan dengan normal tanpa harus kembali konflik antar warga, pemilik iup, dan transportir lebih lanjut Yudi menjelaskan bahwa pihaknya sedikit keberatan jika diminta menurunkan tonase sementara untuk penyelesaian harga Ampra belum menemukan titik terang untuk itu ia berharap pemerintah ikut serta mencari jalan keluar untuk masalah Ampra ini sehingga tidak terjadi benturan antara perusahaan dan pemilik armada jam operasional sekarang kita bilang setuju tidak setuju aturan harus dijalani iya kan aturan harus dijalani yang sudah disepakati hari ini iya kan kami dari pihak transportir saya mewakili sopir-sopir ya tetap berusaha sebaik-baiknya menaati peraturan tapi kalau mau diikuti fakta di lapangan saya bilang tadi jumlah mobil 3750 ya kan 3750 pintu masuk kita di Batanghari jarak dari Batanghari Muara Bulian nih pintu masuk semua batu bara yang ada di Jambi ini itu kenyataannya di Muara Bulian jarak tempu dari Muara Bulian ke JT itu 125 kg kalau kita kali panjang mobil 6 meter dengan jumlah mobil 3700 tidak usah kita jarahi diparkirkan aja semuanya mobil dari JT sampai ke Batanghari sampai tanpa jarak gitu berkata 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 yang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton